Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama Isa Fendi masih semangat nanamiananya bolak-balik gagal tetap nanamiana lagi semangat dong pasti begini ya teman-teman biasanya itu bagi pemula itu antusias sekali untuk menanamiana karena pingin terlihat rimbun dan cantik seperti ini mengasampingkan bagaimana terjadinya hama-hama dan lain-lain saya ingatkan ya teman-teman jadi jangan hanya fokus pada satu kerimbunan saja atau fokus untuk merimbunkan saja tapi kita harus juga mempelajari bagaimana jika nantinya meyana kita sudah cantik daunnya lebar-lebar terjadi kendala hama seperti belalang ataupun bolong-bolong dimakan ulat dan lain-lain seperti ini contohnya ini tanaman saya daunnya sudah besar-besar udah bagus kayak gini tapi tiba-tiba berlubang-lubang kayak gini kira-kira siapa ya tersangkanya kalau ini jelasnya kalau ulat enggak ada berarti ini belalang ya teman-teman nah bagaimana cara mengatasi hama tersebut biar tanaman kita tetap terlihat cantik dan kita tetap fokus untuk mempercantik ya tentunya banyak sekali kendala menanam miyana untuk menjadi rimbun seperti bercak-bercak hitam bercak-bercak seperti ini pada daun itu juga termasuk kendala pada miyana ini artinya miyana kita tidak sehat miyana kita mulai diserang-serang gangguan seperti seperti ini ya teman-teman ini sebenarnya ada hewannya kecil-kecil yang mungkin tidak kasat mata ataupun mungkin memang sangat kecil kalau tidak di diperhatikan itu enggak terlihat ya teman-teman tapi lama-kelamaan ini akan merusak tanaman kita kalau kita biarkan nah bagaimana teman-teman menurut menurut saya menurut saya itu harus dicek rutin ya teman-teman seperti ini mulai ada yang gosong-gosong atau yang gimana daunnya gosong-gosong mulai dari pinggir itu sebenarnya ada hamanya cuma enggak terlihat hamanya kecil banget seperti kutu tapi hitam-hitam kewujil-kecil kayak gitu ya teman-teman teman-teman nah bagaimana untuk mengatasi yang paling mudah itu kita semprot pakai pesticida itu paling tidak lima sampai satu minggu sekali lima hari itu udah udah paling cepat ya teman-teman kadang itu belum sampai lima hari hamanya sudah kembali ini contohnya akan saya zoom ya teman-teman nah di bagian tengah tanaman itu ada bintik-bintik kecil-kecil nah itu adalah hewannya hewan seperti itu bisa membuat tanaman kita menjadi gosong-gosong padahal eh kalau kita nggak tahu mungkin kenapa ya tanaman kita kok gosong-gosong kenapa kok gini kenapa kok hitam-hitam nah seperti itu padahal itu ada hewannya ya teman-teman jadi harus kita semprot secara rutin biar tanaman kita menjadi tetap cantik nah seperti ini juga contohnya ini kan sudah ada yang kering-kering tapi kita nggak tahu apakah ini sehat atau enggak dan setelah dilihat diamati itu juga ada hewannya kecil teman-teman ini sangat kecil sekali karena warnanya juga agak coklat jadi nggak kelihat ini ada seperti kutu ya Nah seperti ini hitam-hitam kayak gini ini kalau dibiarkan tanaman kita juga akan habis teman-teman jadi jangan fokus untuk merimbunkan saja tapi ini juga harus diperhatikan ya teman-teman ulat belalang kutu kecil-kecil kemudian daun rontok daun menghitam daun gosong itu sebenarnya semua ada hamanya cuma hamanya memang terlihat kecil jadi kita enggak enggak terlihat ya teman-teman kalau enggak kita kita jeli itu enggak terlihat seperti ini apa kita terlihat ini padahal ini ada belalangnya sangat kujil Nah seperti ini contohnya ini juga sangat kecil sekali jadi kita harus rajin semprot soalnya kalau enggak disemprot lama kelamaan tanaman kita akan tidak terlihat bagus kalian bisa pakai pesticida alami dengan menggunakan daun pepaya ataupun daun sirsa atau tembakau yang di yang di apa itu direndam airnya diambil juga boleh atau beli yang sudah sudah jadi juga boleh kalau beli saya menggunakan ini ya teman-teman soalnya kan tanaman saya banyak kalau bikin tuh nggak sempat juga ini saya yang biasa saya pakai untuk takarannya biasanya satu satu botol ini satu botol ini kira-kira ya satu sendok teh saja ya teman-teman kira-kira warnanya sudah berubah itu sudah saya sudah bisa saya aplikasikan atau teman-teman kalau tanamannya enggak begitu banyak bisa menggunakan sunlight ya teman-teman sunlight itu kan nyarinya mudah di ibu-ibu sendiri kan juga pakai ya cuci piring itu ya itu juga boleh ya teman-teman jadi satu liter itu per satu sendok teh satu sendok teh saja nanti dikocok kemudian disiram disemprot-semprotkan disepraikan itu paling tidak 4-5 hari sekali ya teman-teman biar nanti belalang dan hewan-hewannya enggak kembali kalau saya saya campur dengan gandasil daun seperti ini ya teman-teman ini untuk pertumbuhan daunnya lebih bagus ya teman-teman jadi kalau misalkan tanaman kalian pengen daunnya terlihat banyak kemudian rimbun dan pertumbuhannya cepat bisa menggunakan campuran gandasil daun seperti ini kalaupun enggak pakai juga enggak masalah ya teman-teman kalau mungkin teman-teman yang suka beli di shopee nanti linknya saya share di deskripsi video lakukan penyemprotan ini sampai merata ya teman-teman soalnya kalau yang daunnya lebat kalau enggak merata nanti meskipun ada sedikit saja yang belum tersiram biasanya nanti belalangnya juga akan kembali nempel-nempel disitu memang terlihat sepilih seperti ini ya teman-teman tapi kalau kita enggak rajin enggak rajin nyemprot tanaman yang cantik-cantik seperti ini nantinya akan bolong-bolong kemudian ya seperti tadi habislah satu kebun kita kalau kita biarkan soalnya koloninya banyak lo ya teman-teman dia nanti betah disini apalagi tanamannya akan banyak seperti ini dia akan beranak pinak dan lain-lain seperti itu tidak hanya belalang saja ulat kutu putih kutu kebul semut kemudian kutu yang hitam-hitam tadi ke terus ada yang apa daunnya menggulung biasanya daunnya menggulung itu entah itu telur dari laba-laba ataupun telur dari ulat itu biasanya nantinya bakal menyerang tanaman kita kalau enggak segera kita basmi akan merusak tanaman kita yang cantik jadi seperti itu ya teman-teman jadi jangan fokus pada satu titik untuk merimbunkan saja tapi juga hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan karena menurut saya ini sepele tapi ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita menjadi lebih cantik ya selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan comment sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax